Anda kembali bersama kami dalam news screen. Bank Indonesia mendorong peningkatan pemahaman atas uang rupiah sebagai bagian dari edukasi terhadap masyarakat. Gubernur Bank Indonesia menjelaskan bahwa rupiah merupakan bagian dari pilar negara yang menjadikan uang sebagai salah satu wujud jati diri bangsa Indonesia. Peringatan 77 kemerdekaan Indonesia dibarengi dengan peluncuran uang baru oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Namun dalam memaknai karakteristik uang rupiah, Bank Indonesia mendorong masyarakat untuk mau memahami rupiah sebagai salah satu pilar negara. Dalam sambutan pada festival rupiah berdaulat Indonesia atau Ferbi 2022, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengungkapkan bahwa rupiah bukan hanya selembar kertas untuk alat pembayaran, namun juga menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Untuk itu, Peri meminta masyarakat juga ikut memahami rupiah dengan ikut mempelajari karakteristik rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Karakteristik tersebut terlihat dari desain uang baru yang telah diluncurkan yang menampilkan banyak karakter budaya dan keragaman Indonesia. Tapi betul-betul kita harus mencintai, bangga dan paham rupiah. Di dalam rupiah ini betul-betul penuh dengan perjuangan sebagai salah satu simbol dari kedalatan NKRI. Salah satu pilar dari negara kesatuan Republik Indonesia adalah adanya uang. Uang sebagai alat pembayaran yang sah yang bang Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Bank Indonesia maupun Undang-Undang Mata Uang adalah satu-satunya bank sentral yang diberikan kewenangan dari rakyat dan bangsa dan negara Indonesia untuk menerbitkan alat pembayaran yang sah. Pada Kamis kemarin, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan tujuh pecahan mata uang emisi 2022 yang hari ini mulai diedarkan. Bank Indonesia memperkirakan transisi penggantian uang baru akan memakan waktu 3 hingga 4 tahun mendatang dan dipastikan uang lama tetap berlaku. Dari Jakarta, Rahar Jopanmu, IDX Jurnal. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan news screen setiap Senin hingga Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Dan pemirsa untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan. IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel anugerah inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Channel. Dan pemirsa terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong, sampai jumpa. Salam sehat. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia The Most Innovative Company IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas dan berkelanjutan. Faktikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel. selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia terima kasih telah menonton! Terima kasih.